Pemerintah Kabupaten Sintah terus mengejot pembangunan revitalisasi pasar rakyat di tingkat kedesaan. Untuk masa sekarang ini jumlah pasar di kedesaan masih dapat dihitung terjadi, dalam arti tidak lebih dari sepuluh pasar yang ada di pasar. Peranan dan keberadaan pasar di desa ini sangatlah penting dalam rakyat pelancaran distribusi barang kepada masyarakat selaku konsumen. Selain itu, keberadaan pasar di desa juga dapat dijadikan tempat untuk berteransakan oleh masyarakat pertanian masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Sintah Dan UKM Sintang Haji Sudirman dan Bupati Sintang Mengatakan pembangunan pasar rakyat ini menghabiskan dana sebesar 950 juta rupiah dan anggaran berasal dari APBN dan APBD. Pembangunan pasar rakyat ini berukuran 3x4 dengan jumlah 10 kios. Serta tiap-tiap kios telah memiliki aliran listrik dan sumur bor. Selanjutnya, Kadis Perindakob dan UKM Sintang Haji Sudirman berharap ke depannya, Pemerintah dapat melengkapi segala sarana dan prasarana yang belum memadai. Dan juga kami laporkan bahwa pembangunan fisik pasar rakyat dapat menampung 10 kios. Pedagang dengan ukuran 4x6 meter persegi. Selain kios tersebut, pasar rakyat ini juga dilengkapi dengan halaman parkir yang masih perlu penyempurnaan, kumidai toilet, raih nasir, tempat sampah, sumur bor dan bak air, serta instalasi listrik, walaupun belum maksimal. Lahan yang tersedia masih cukup luas, maka di sampah itu tentunya memperkan pemikiran bagi kita semua untuk mengembangkan pasar tersebut. Pasar Desa Makkurat Baru Pasar Desa Makkurat Baru Pasar Rakyat Dengan terlebih dahulu Bupati Sintang Haji Selanjutnya, Pernahatangan Rangkastri oleh Bapak Haji Jara Pilih Darno, Selalu Bupati Sintang Haji Kami mengunjung Bapak Bupati untuk melakukan pembukaan ini Bupati Sintang Haji Syukur Bukid Sintang Haji Jangan Trib service Aya Kami's Wasp saya Terima kasih telah menonton